hai 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 semua kayaknya saya bikin ini kue yang lembut banget selembut selembut kapas belum apa-apa udah salah nah ini cara bikin kayak biasa gampang aja pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya ini siapkan tiga kuning telur dicampur dengan 30 gram telur jadi satu butir telur utuh dikocok lepas kemudian ambil 30 gram campurkan dengan tiga kuning telur Nah itu caranya biasanya suka nanya gimana caranya nimbang 30 gram telur nah selanjutnya setelah diaduk rata kemudian ini kita sisihkan lalu ini ada 35 gram mentega tawar dicampur dengan 50 gram kental manis lalu diaduk kemudian masukkan 50 gram tepung terigu saya pakai tepung terigu protein sedang kalau sudah kalis angkat dari kompor ini apinya kecil aja ya Nah berikutnya kita panaskan dulu ovennya di dalam ovennya sudah saya kasih dulu air loyangnya supaya nanti pas selesai bikin kuenya jadi lepas masukin loyang sudah panas ini kocok tiga putih telur dengan speed rendah dulu kemudian apabila kita sudah mengembang tambahkan sedikit-sedikit gula nah gulanya itu sebanyak 40 gram dimasukkan secara bertahap apabila gulanya sudah masuk semua kita naikkan speednya secara perlahan-lahan jangan dinaikkan di awal karena kalau langsung pakai speed tinggi nanti pori-pori kuenya lebih besar biasanya nah selanjutnya ini masukkan tepung yang tadi dimasak dengan campuran telur diaduk semuanya sampai tercampur rata lalu nah ini dimasukkan putih telur yang tadi sudah dikocok seperti ini di bagi jadi tiga kali nah setelah tercampur semuanya kita akan pindahkan ini ke dalam loyang loyangnya sudah saya oles dengan margarin kemudian dikasih kertas baking langsung dituang saja seperti ini kemudian di ini hentak-hentakan lalu ini dipanggang di oven yang tadi sudah dipanaskan ini selama kurang lebih 55 menit di suhu 155-165 derajat celcius api atas bawah ini saya menggunakan oven heat dari mito ini di hasilnya kayak gini nah ini kemudian kita keluarkan dari loyangnya lalu kita lepaskan kertasnya pelan-pelan saja nah ini biasanya agak sedikit turun tapi enggak banyak banget ya turunnya dikit aja kalau misalkan sampai turunnya drastis banget artinya pas mengaduknya itu terlalu apa ya terlalu over over mix lalu ini diatasnya dikasih selai blueberry ini jadi satu sendok makan selai blueberry ditambah dengan kira-kira satu sendok teh air panas lalu diaduk lalu dioleskan ini kita potong-potong kemudian siap untuk disajikan kalau moms nggak mau pakai topping juga tidak apa-apa karena kuenya sudah manis kalau nggak suka yang terlalu manis ya gulanya juga bisa dikurangin sedikit nah ini siap untuk dicoba ini lembut banget saya nggak enak makannya pakai garpu jadi ini kita coba sobekin seperti ini ini lembut dan moist banget teksturnya juga halus nah untuk membuatnya tentunya tidak sulit ya karena semua bahan-bahannya relatif mudah kita dapatkan di dapur kawan-kawan bikin ya selamat mencoba semoga suka ya